Pemirsa ratusan rumah di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir akibat Kali Bekasi meluap. Meluapnya Kali Bekasi ini karena banjir kiriman dari Kali Cilengsi dan Kali Cikeas hingga debit air naik dan meluap ke permukiman warga. Banjir merendam permukiman warga di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Bahkan banjir yang merendam ratusan permukiman ini hingga masuk ke dalam rumah warga dengan ketinggian mencapai 80 cm. Menurut warga sekitar, banjir mulai naik sejak minggu dini hari hingga mencapai 1 meter. Akibat adanya banjir kiriman dari Bogor, lantaran debit air di Hulu Kali Cilengsi, Kikeas naik. Meski terendam banjir, warga pun tetap memilih bertahan di rumah masing-masing. Ini sering ya Pak, langganan juga ya Pak? Langganan biasa. Meluap juga dari ini kali ya Pak? Sebenarnya hujan sih gak lebar, kita di sini kemarin di wilayah utara ini hanya ringan, tetapi memang ini banjir yang tahunan walaupun kita tidak hujan, itu kiriman dari Kali Cilengsi. BPPD sudah menentukan titik-titik banjir, yang kedua juga sudah menyiapkan posko, di mana tempat yang sering terjadi bencana ini, yaitu bencana banjir. Sementara itu, petugas BPPD Kota Bekasi menjelaskan, banjir di Kampung Lebak, Teluk Pucung sudah menjadi langganan. Debit air mengalir ke Kali Bekasi hingga meluap. Kondisi ini diperparah karena kontur tanah permukiman di wilayah tersebut lebih rendah. Memasuki musim penghujan, BPPD Kota Bekasi telah menyiagakan personil dan posko banjir, serta peralatan seperti perahu karet, untuk melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Hingga saat ini, banjir permukiman warga di Kampung Lebak mulai berangsur-surut. Selain itu, banjir juga merendam permukiman warga di Gang Mawar Kartini, yang berada di daerah aliran Sungai Kali Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan.